Pemirsa Ketua KPU Banjarmasin H. Rusnailah minta petugas Pantarlih tetap memastikan data. Sesuai dengan ketentuan, pihaknya pun turut mengapresiasi kinerja Pantarlih. Ketua KPU Banjarmasin H. Rusnailah mengaku, kali ini pihaknya juga hadir dalam kegiatan coklit di kediaman Ketua DPRD Banjarmasin serta bersyukur kegiatannya berjalan lancar. Pihaknya mengapresiasi penuh Pantarlih yang bertugas di wilayah ini dan berpesan kepada seluruh Pantarlih sekota Banjarmasin agar tetap semangat dan menjaga kesehatan dalam bekerja mengingat cuaca di Banjarmasin akhir-akhir ini sering turun hujan. Harapannya coklit ini berjalan lancar sesuai yang diharapkan sehingga Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan tepat, akurat, dan tanpa kendala berarti. KPU Kota Banjarmasin mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi aktif dalam memastikan data mereka terdaftar sebagai pemilih. Ini demi kelancaran Pilkada 2024 di Banjarmasin. Pantarlih datang ke rumah, ke rumah warga, ke rumah sekalipun orang yang sebelah pejabat tetap di coklit di rumah, bukan di tempat kerja. Tapi di rumah ini boleh di rumah dinas atau di rumah pribadi. Dan Pantarlih datang yang melakukan coklit itu digantinya oleh BKD. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita coklit di rumah kedua BKD Pantarlih Masin. Yang hadir ini lengkap nih. Ada Ketua Bawaslu, kemudian juga ada Pengawas Bacamatan Banjarmasin Selatan, BPK, BPS, dan BKD juga hadir ya. Jadi alhamdulillah kita lancar dan mudah-mudahan semua data yang dimiliki oleh Pak Harwi Jaya selaku kekuat DPR di Kota Banjarmasin itu cocok. Jadi ya tidak perlu ada perubahan data. Kegiatan coklit di sini dihadiri pula anggota KPU Banjarmasin, Hafizah Wahid, beserta jajaran Sekretariat, BPK Banjarmasin Selatan, dan BPS Pemurus Dalam. Sedangkan lainnya hadir Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, Muhammad Paharizah Nur, beserta Panwas Kecamatan dan Kelurahan. Rizna Banjarmasin, Muhammad Paharizah Nur, dan BPS Pemurus Dalam. Terima kasih. Terima kasih.